Intro Setelah menyelesaikan tahap pembangunan fisik Jalan Tol Bayung Lincir Tempino, sebagai bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra, PT Utama Karya melanjutkan pembangunan proyek tol di ruas Tempino Simpangnes. Jalan Tol ini merupakan bagian dari Seksi 4 Jalan Tol Betung Tempino Jambi. Junior Project Director untuk proyek Seksi 4 Ahmadi menyatakan bahwa pengerjaan Jalan Tol Tempino Simpangnes telah mencapai 37% secara keseluruhan. Pekerjaan yang dimulai sejak Juni 2024 ini mencatat progres signifikan pada pengerjaan tanah sebesar 80% dan pengerjaan ringgit jalan yang telah mencapai 1 km. Meski mengalami kendala terkait cuaca hujan yang memperlambat proses penguatan tanah lunak, proyek ini tetap berjalan sesuai target. Ruas tol sepanjang 19 km ini akan dilengkapi rest area di stasiun 158 yang diharapkan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Secara persentase kita sudah di 3,75% dan untuk pekerjaan yang berlangsung di lapangan itu pekerjaan tanah sudah hampir 80%an dan keadaan struktur sudah kita mulai pekerjaan-pekerjaan perkerasan rigid, sudah ada progres sekitar 1 kilo untuk rigid sendiri. Kemudian pekerjaan penanganan tanah, tanah lunak selesai di bulan ini. Ini kan sudah bulan Oktober, sudah 30 tahun. Kapan dimulainya? Masyarakat ini juga bertanya-tanya, kapan pembangunan itu? Mulainya, bulan Juni kemarin. Dari bulan Juni 2024. Mulai clearing sampai sekarang. Tidak ada kendala dari masyarakat sekitar, Pak? Kendala ada ya, tapi ya dapat kita selesaikan ya terkait tadi masalah sosial atau proses terkait jalan-jalan yang berlubang yang ditalami tapi kita berusaha untuk melakukan pemeleraannya. Dengan nilai investasi sebesar 3 triliun rupiah, utama karya menargetkan tol Tempino Simpangnes dapat selesai tepat waktu pada Juni 2025. Dari Jambi Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.